Hadiri Silaturahmi sekaligus buka puasa bersama perkumpulan keluarga Merangin, Gubernur Jambi Al-Haris berpesan kepada keluarga besar dan mahasiswa Merangin untuk terus menjaga kekompakan agar tetap dalam satu kesatuan yang tak bisa dipisahkan dan juga bisa mengabdi untuk negeri Jambi. Gubernur Jambi Al-Haris sangat bangga melihat kekompakan dari keluarga besar Merangin, baik itu toko-toko, pejabat dan para mahasiswa asal Merangin yang terus menjaga hubungan dengan baik dalam satu kesatuan yang tak bisa dipisahkan. Hal tersebut disampaikan Gubernur Al-Haris saat menghadiri acara Silaturahmi dan buka puasa bersama perkumpulan keluarga Merangin atau PKM Jambi yang berlangsung di Mes Merangin, Jalan Kapten Patimura Kota Jambi pada Jumat 7 April 2023. Al-Haris berharap melalui Silaturahmi di bulan Ramadan ini, Allah berikan kesehatan dan kekuatan iman dan terus bisa mengabdi untuk Jambi ini. Kepada para mahasiswa Al-Haris berpesan agar bisa menyelesaikan kuliahnya dengan baik dan untuk seluruh keluarga besar Merangin bisa terus menjaga hubungan Silaturahmi ini dengan baik tentunya. Gubernur Jambi Al-Haris juga berharap PMK Merangin untuk merehab Mes Merangin. Nah sekiranya kita perlu saling Saturahmi, berkumpul, mendoakan, termasuk juga mendekat santunan untuk jati-jati mendoakan tentunya. Kenapa? Karena kita ingin merekat persatuan meski kita di rantau orang di Jambi. Karena mereka ini hubungi sudah menjadi warga Jambi sebetulnya. Ini mes selanjutnya masih bagus, cuma memang sudah lama gak terrehap. Saya, saya rehab tahun 2015 ya. Beliau sama saya masih jadi lupati dulu waktu lupati. Nah, tapi saya minta, saya minta tadi. Sebelumnya, Ketua Perkumpulan Keluarga Merangin Jambi, Hasan Mabruri, menjelaskan bahwa PKM adalah wadah bagi ajang Silaturahmi, khususnya masyarakat Kabupaten Merangin yang berdomisili di kota Jambi dan sekitarnya. Kegiatan ini mengusung tema perkuat Silaturahmi, memantapkan Jambi, sekaligus memberikan santunan dan sembako kepada 55 orang anak yatim dan warga kurang mampu yang juga merupakan agenda rutin PKM. PKM ini, gawe-nya adalah macam-macam memfasilitasi masyarakat Merangin ketika kita ingin melaksanakan Silaturahmi. PKM tugasnya membantu masyarakat Kabupaten Merangin yang seandainya mungkin ada butuh urusan-urusan. Rian Cencen, Cek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!